Lur, lur, cara mengatasinya ya Ini perhatikan Ini kan perkutut buat lomba Kalau di tempat lombaan Dimana naik turun tangkeringan Lah biar enggak cordor tak kowor-kowor Caranya begini Langsung praktek Nanti ini langsung habis dikasih ini, ini, ini Langsung kita cenderin, kita buktikan bersama-sama Suara cordornya Ini kan sudah sering buat lomba Pertama pegang dulu Tak leloh Ingat, kalau megang burung Itu jangan dipaksa Harus pakai Ini loh, apa namanya Meresapi Kalau gesit, diangkan dulu Tak leloh, leloh, olehku Udah bagus Udah aningapi Begini toh Nah, perkutut dolur-dolur Itu kalau di gantangan Buat lomba Atau di rumah Sering naik turun birahi Kan tidak mau ngacor Nah, cara mengatasinya Pertama, dipegang dulu Ini perlu dipahami Jarak kurang lima menit Sebelum burung naik ke gantangan Burung dipegang dulu Lalu apa yang perlu dilakukan Satu, cari air putih Nah, ini kan air putih Air putih Kalau tidak ada air putih di cebok Cari semprotan Yang cos-cos-cos Tapi perlu dipahami dulur Jangan basah-basah Dikepio aja begini loh Nah, ini Dikepio 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 Dang, 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 dang Nah, dikepio Cama dipijat-pijat Kakinya Bawanya Selangkangannya Dikepio Begini loh Nah Terus Apa lagi yang perlu dilakukan Lalu dimasukkan lagi Tapi perlu dipahami Jangan terlalu basah Karena kalau basah Dia nanti dilumbakan Tidak mau ngacor Maka dia akan didis Karena faktor terlalu basah Jangan basah-basah Setengah Setengah basah begini Lalu dimasukkan lagi Begini tuh loh Nah Jadi Dengan alasan kenapa Saya bilang perkotot itu Harus dikepio Kepio air Atau dipijat-pijat Sebelum naik lomba Atau di rumah Atau di mana Gitu toh Itu perkototnya Berarti Birahi Yang ngel Kawati Model P Kawati Yung Yang ngel Kawati Jadi perkotot itu Birahi Lihat 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 Kalau Habis Kepio Jagrek Dia Nanti Tidak Turun Jarak Lima Menit Dikepio Dulu Tidak Tidak Turun Nanti Kita Buktikan Bersama Sama Langsung Kita Centelin Pohon Pohon Tapi Nunggu 5 menit Dulu 5 menit Jemur Dulu Jemur Sebentar 5 menit Baru Dicantelin Dulu Tidak Leloh 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 Nah Dijemur Begini Nah Ini kan Ada panas Sebelum Dinaikkan Dijemur Perkotot Tuh Dia tidak akan Naik turun Lagi Seperti Belum Lainnya Itu Kalau Mau Lomba Jarak Lima Menit Dijemur Begitu Habis Dilap Lalu Centelin Pohon Tapi Jangan Terlalu Bahasa Telur Duh Uang Bagus Puja Aneh Ngati Ini Ilmu Nyata Saya Tiap Lomba Begini Makanya Piala Saya Juara Saya Dan Numpuk Nah Centelin Begitu Dia Tenang Habis Ini Kita Buktikan Suara Manggung Nyata Panggil Panggil Tapi Nunggu Jarak Lima Menit Dulu Dijamin Cordor Tak Kowor Sambil Kita Nunggu Dia Agak Kering Jadi Perkutut Itu Dulur Itu Birahi Istilahnya Manusia Meremajain Ketemu Lawan Lawannya Meremajain Perkutut 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 Pagus Di jadi seakan-akan dia birahi naik turun karena tidak basah makanya harus dibasahin kalau dibasahin kepegang tangan maka perkutut itu kan seakan-akan kayak cerot-cerotnya itu loh lumer terus dia kena jemur dijamin langsung gacor dor takowor-kowor oke oke diatas-atas oke udah sekarang kita buktikan bersama-sama bukti nyatanya dor kowor-kowor di pohon 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 dor kowor-kowor tiap lomba saya begitu kalau perkutut saya birahi semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua kita saksikan kita buktikan dulu nah lor perhatikan kalau habis dilap-lap air tuh dia bunyi tahu tenang dia tidak naik turun terus badannya itu ngegrek madep mantep deh walaupun di sebelahnya banyak perkutut menggacor tapi dia tidak menghiraukan jadi over birahi apa hilang nah ini buktinya tuh oh oke itu masih agak basah-basah dikito sekarang perkutut birahi oper birahi apa itu dia kan meremajai seakan-akan lihat yang lainnya itu pada pingin cer 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 gitu loh nah kalau dia dilap-lap air ya begini jadinya eh kuat manggung rasa birahi apa hilang seakan-akan tersalurkan sudah dulur cukup sampai disini dulu semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua terutama buat poro pemulangi salam santu nuki salam rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh